Halo Sobat Gede Kopi Gerai Samsung di Lazada Filipina dan akun Facebook Samsung Malaysia telah mengkonfirmasi bahwa Galaxy M62 akan resmi diluncurkan pada 3 Maret mendatang Dilansir dari Gizmo Cina, poster peluncuran itu mengkonfirmasi bahwa smartphone tersebut bakal memiliki lahir berlubang Infinity-O, baterai 7000 mAh, dan 4 sensor kamera Tampaknya Samsung Galaxy M62 akan memulai debutnya di pasar Filipina dan Malaysia sebagai versi baru dari Galaxy F62 yang resmi baru-baru ini di India Galaxy F62 tersedia dengan warna laser black, laser blue, dan laser green di India Poster peluncuran Galaxy M62 menunjukkan bahwa smartphone ini akan tiba dalam dua warna saja, yakni hitam dan biru Sayangnya reksaksa teknologi Korea Selatan itu belum mengungkapkan spesifikasi lain dari M62 Tetapi spesifikasi Galaxy M62 disinyalir akan meniru dari Galaxy F62 Sebagai tambahan informasi, Samsung Galaxy F62 sendiri memiliki resolusi Full HD Plus 6,7 inci yang mendukung layar Super AMOLED Plus Layar tersebut terintegrasi dengan pemindai sidik jari Perangkat ini juga hadir dengan dukungan pengisian cepat 25W Galaxy F62 juga digerakkan oleh chipset Exynos 9825 dibadukan dengan RAM 6GB atau 8GB Kedua model tersebut memiliki penyimpanan internal 128GB dan slot kartu microSD untuk penyimpanan tambahan Soal kameranya, F62 ini memiliki kamera debat 32MP Sistem quad camera yang dipasang di belakang memiliki kamera utama 64MP Lensa ultrawide 12MP, lensa makro 5MP, dan lensa kedalaman 2MP Operating sistemnya gunakan Android 11 dengan balutan antarmuka One UI 3.1 Galaxy F62 tersedia di India dalam 2 versi Yaitu RAM 6GB plus penyimpanan 128GB dan RAM 8GB plus penyimpanan 128GB Oke, sebab segitu saja info singkat yang bisa admin share ke kalian Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax